sebetulnya di daerah huluan lagi, di daerah Musirawa, Serupit, Lakitan Beliti, Surai Kelimi langsung ke Kepayang dan di Bengkulu yang di hujung ini, banyak lagi benteng-benteng gitu loh, dengan ciri khas masing-masing gitu loh kenapa saya bilang ciri khas masing-masing dari 13 benteng yang saya teliti karena yang ada tertinggal apa namanya tuh tertinggal apa namanya, peninggalannya lah ya hanya dua, yaitu benteng nomor 9 dan benteng nomor 10 ini yang sering disebut sekarang benteng puto besar dan benteng puto lamu atau benteng kukuru nomor 10 ini, ini yang masih berbekas yang tertinggal sekarang, nah 11 benteng yang lain itu secara fisik kita belum ketemukan sampai sekarang Bang Dino, itu masih sekarang ini masih kita teliti nah, menurut beberapa buku dan informasi dari Zuriya dari Sejarawan Palemba dulunya disini adalah benteng-benteng ini terbuat dari alam, tadi saya bilang dari tanah yang ditinggikan dan dikelilingi sama pekong-pekong kayu yang besar begitu kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bersama komunitas Newback History dari seluruh Indonesia di seluruh Nusantara malam hari ini Rahayu 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 selamat bergabung semua Partisipan baik yang mengikuti live di zoom malam ini maupun di youtube Yang akan menyaksikan siaran ulangnya Malam ini kita mengangkat tema webinar benteng-benteng pertahanan khas Nusantara di Sumatera bagian selatan Dengan pembicaraan ada penelit kita dari True Backstory Bapak HG Sultan Adil yang sudah hadir di tengah-tengah kita Malam hari ini nanti di sesi kedua nanti akan ada Ibu Eva Riana BDM Home Yang juga calon kandidat dokter dari Universitas Indonesia yang akan membabarkan tentang benteng yang ada di Bengkulu Nah jadi kita malam ini akan membahas benteng yang ada di wilayah Sumatera Selatan dan Bengkulu secara keseluruhan Baik kita sampai Pak Sultan, gimana kabarnya Pak Sultan malam ini? Alhamdulillah Terima kasih juga buat partisipan yang sudah hadir malam ini Terima kasih juga buat partisipan yang sudah hadir malam ini Biar lebih jelas kalau semalam ini Silakan Pak Sultan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Gino atas kesempatannya yang telah memberikan waktu saya Memaparkan cerita sejarah pada malam hari ini Dalam bentuk Juminar ya Pada tanggal Juni Hari Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2023 Nanti Bang Rina udah bilang tadi ya Akan ada Mbak Eva Kita minggu dia Belum masuk dulu pada malam ini Mungkin setelah saya Mungkin bisa Bang Eva ya Ya Mbak Eva Malam ini saya akan bicara tentang Benteng-benteng Ketahanan khas Kerajaan Palembang Dan Kesultanan Palembang Darussalam Yang merupakan Sumbernya saya ambil dari buku saya ya Buku kedua saya Yang berjudul Perang Benteng, Perang Maritim Terbesar Abad ke-17 dan abad ke-19 di Palembang Jadi materi ini Kita nanti kita Fokus untuk membicarakan Mengenai Benteng-benteng Pertahanan tersebut ya Yang telah Apa yang telah saya paparkan Di buku saya Dan itu pun adalah Merupakan Hasil daripada Penelitian Saya dan tim dari Two Black History Selama ini Alhamdulillah sudah banyak membantu Sehingga terbitlah buku Perang Benteng ini Bang Dino Nah jadi kalau Bicara Benteng-benteng Pertahanan Mungkin Itu saya ambil Dari Apa namanya Buku saya ya Jadi Bang Dino Buku ini adalah Buku Kalau saya bilang adalah Buku yang unik Bang Dino Buku unik itu kenapa Karena buku ini adalah Buku yang menceritakan Satu-satunya buku sekarang Di Palembang ini Yang menceritakan adanya Perang Benteng ya Perang Benteng Yang ada di Palembang Pada saat itu Pada jamannya Kerajaan Palembang Dan Salam Kerajaan Palembang Sama Kesultanan Palembang Dan Salam Itu kalau Kerajaan Palembang Oh iya Kita bicara Tahun 1659 Bang Dino Nah Kalau bicara Kesultanan Itu sudah Masa-masa Abad-abad ke-19 Abad ke-20 Ini juga adalah Buku langka Ya Bang Dino Buku saya ini Buku langka Karena buku ini adalah Belum kita jual Secara bebas Karena masih kita Jual secara Door-to-door Itu dalam Peraketan Oleh kita sendiri Jadi Belum kita Jual secara umum Gitu ya Itu cerita Nah buku ini Nah di dalam buku ini Ini juga saya Menceritakan Tentang Tentang Kota Palembang Secara umum Kedatuan Sriwijaya Secara umum Kerajaan Palembang Secara umum Dan Kesultanan Palembang Darussalam Secara umum Gitu kan Nah lanjutnya Fokus daripada Apa namanya Buku kita Adalah Perang Benteng Nah ini mungkin Kedepan nanti Kita akan Bicarakan Mengenai Apa namanya Benteng-benteng Yang ada Dalam buku saya Ini Dalam Bang Dino Oke Bicara ini Perang Benteng Masalah buku saya Tadi Nah Semua cerita Semua Penelitian saya Itu bisa Dilihat ya Di Akun Youtube kita Trueback History Official Itu Sudah mulai Dari tahun 21 kemarin Gitu ya Juga bisa Kalau mengenai Tulisan-tulisan saya Artikel saya Juga bisa Dibaca di Kompasiana.com Atau Kalau mau Juga ada Di FB saya Sultan Adil Dan nanti Ada website Kita ya Sekarang lagi Dalam progres Ya Mohon ditunggu saja Nah Kalau kita Bicara Benteng Ya sesuai Dengan tema Kita pada Malam ini Adalah Benteng-benteng Pertahanan Di Palembang Benteng-benteng Pertahanan Khas Dari Padan Santara Yang ada Di Palembang Nah Kenapa saya Bilang khas Karena memang Benteng-benteng Di Palembang Itu pada Masa Kerajaan Palembang Dan Kesukaran Palembang Darussalam Itu kebanyakan Terbuat dari Benteng alami Dari Benteng yang Terbuat dari Tanah yang Ditinggikan Dan Dilapisi Dengan Kayu-kayu Gelondongan Yang besar-besar Karena di Palembang Banyak Kayu besi Kayu kuat Nah Jadi kayu-kayu Itulah yang Diposong-posong Dan dijadikan Benteng Nah Benteng-benteng Ini pun Sudah pakai Ini juga Sudah modern Ya Sudah meriam Segala macam Peralatan yang modern Pada saat itu Nah Dalam penelitian Saya kemarin Benteng-benteng Yang telah Saya teliti Itu Saya Dapati Ada 13 lokasi Benteng Sebagaimana dulu Pada video sebelumnya Saya sudah jelaskan Jadi Saya ulang sedikit saja Dari 13 benteng itu Yang di sini Yang di atas Sunda kanan Yang ada Selat bangka Nah itu Di muaranya Itu ada Muara sungai musih Itu ada Satu benteng Kalau yang nomor dua Masuk Sudah masuk ke dalam Itu adalah Benteng di Pulau Borang Namanya Jadi di sungai musih itu Walaupun sungai Tapi juga Banyak pulau-pulau Kecil juga Di sana Gitu kan Karena memang Betapa luasnya Sungai musih itu kan Terus Setelah benteng Sungai Borang Nanti juga ada Benteng Pulau Ayar Nomor tiga Yang nomor tiga ini Benteng Pulau Ayar Atau sering disebut juga Orang Palembang Nyebutnya sebagai Pulau Salah Nama Begitu Nah Terus di Nomor tujuh Nah ini nomor tujuh Ini kan Benteng yang Benteng Telapung Di Pulau Kemarau Mungkin lebih jelasnya Mungkin kalau untuk Yang nomor tujuh Nomor empat Nomor empat Kita coba Lihat slide Berikut ini Nah ini saya Udah buat slide Tadi kan Nomor satu Nomor dua Kita sudah bicarakan Tadi di pulau-pulau Kecil itu yang ada Di awal Di Maaf di hilirnya Sungai Musi Gitu kan Nah kalau saya masuk Kedalem Ke arah Disini ada namanya Pulau Kemarau Nah pulau Kemarau Ini bisa kita Lihat Visualnya ada Di atas Ini ya Ini visual Foto yang Diambil ya Ini dari Arah selatan Yang bawah selatan Yang atas itu Ke arah Utara Gitu kan Nah di sekitar Pulau Kemarau Ini sendiri Itu ada Lima benteng Yang kedeteksi Sama kita Ada Di pulau Kemarau Sendiri ada Tiga benteng Di Seberangnya pulau Kemarau Itu ada Di daerah Paju Dan daerah Bagus Duni Itu ada Satu benteng Masih-masih Benteng Nomor empat Sama benteng Nomor lima Nah kalau kita Bicara pulau Kemarau Itu adalah Di sebelahnya Yang nomor enam Itu adalah Benteng Manguntama Ini benteng Komando Daripada Benteng-benteng Yang ada Di sekitar sini Benteng Manguntama Biasanya itu Dipimpin Sama Apa Dipahati ya Bawahan Kepercayaan Daripada Sultan Secara langsung Nah kalau yang Nomor delapan Itu adalah Benteng Namanya Benteng Bama Gagan Benteng inilah Yang untuk Menjaga Hubungan Ke benteng lima Benteng Matupuro Ini Ini namanya Benteng Nomor lima Benteng Matupuro Nah nomor empat Di depan Di daerah Pelaju sekarang Itu namanya Sudah Benteng Tambak Bayo Nah di tengah-tengah Ada nomor tujuh Namanya Benteng Rakit Nah di Selesai sini Selesai yang Di Seputaran Benteng Pulau Kemarau Kalau kita mundur Tadi dari Yang saya buat Gitu lah Yang ini Peta-peta ini Nah itu mundur Ke arah Huluan Itu ada Nomor sebelas Itu ya Itu Sudah masuk Ke Wajim Banyuasin ya Ini ke Portas Kayu ya Di daerah Balilangu Nah ini Ada satu Benteng juga Terus nomor Dua belas Arah ke Huluan lagi Itu benteng Ujung Tanjung Namanya Di daerah Muara Rawas Nah ini Benteng-benteng Daripada Kesultanan Pada saat itu Ada satu Benteng Terakhir yang Kita ketemukan Itu di Daerah Kurungan Nyawa Yang nomor 13 Daerah Kurungan Nyawa Itu di Sungai Oban Itu sudah Masuk Wilayah Martapura Matapura Oku Timur Oku Timur Oku Timur ya Kalau nggak salah Sekarang ini Namanya Nah disitu Ada juga Benteng Pertahanan Dari Kesultanan Nah di Oku Timur ini Unik Bentengnya juga Pada saat Apa ya Dulu Perang Dengan Kerajaan Banten Kesultanan Banten Itu juga pernah Kejadian besar Perang di Nomor 13 Nah itu nanti Kita bicarakan Lebih lanjut Nah jadi Benteng-benteng Yang kami Ketemukan Pada saat Penelitian Ada minimal Paling sedikit Ada 13 Benteng Sebetulnya Di daerah Huluan lagi Di daerah Musirawa Surupit Lakitan Belipi Langsung ke Kepayang Dan di Bengkulu Yang di Ujung ini Banyak lagi Benteng-benteng Dengan ciri khas Masing-masing Kenapa Saya bilang Ciri khas Masing-masing Dari 13 Benteng Yang saya Teliti Karena yang Ada Tertinggal Apa namanya Tertinggal Apa namanya Peninggalannya Hanya dua Yaitu Benteng Nomor 9 Dan benteng Nomor 10 Ini Yang sering disebut Sekarang Benteng Puto Besak Dan benteng Puto Lamu Atau benteng Bukuru Nomor 10 Ini Ini yang Masih Berbekas Yang tertinggal Sekarang Nah Sebelas benteng Yang lain Itu Secara fisik Kita belum Ketemukan Sampai sekarang Bang Dino Itu masih Sekarang ini Masih kita Teliti Nah Menurut Beberapa Buku Dan informasi Dari Zulia Dari Sejarawan Palembang Dulunya Disini Adalah Benteng Benteng Ini terbuat Dari alam Tadi saya bilang Dari tanah Yang ditinggikan Dan dikelilingi Sama Pohon-pohon Kayu yang besar Nah itulah Yang saya bilang Kenapa Khasnya Nusantara Ya itu dia Khas Nusantara Tapi itu tadi Sayangnya ya Benteng Benteng Yang kita Apa ya Yang kita Temukan itu Sudah Tidak ada Bekas Kecuali yang Berbentuk Sudah berbentuk Betuan besar Kayak nomor 9 Dan nomor 10 Ini Inilah Selanjutnya Insya Allah Dalam tahun ini Kita akan mulai Lagi meneliti Ulang 11 benteng Yang tadi Kita akan Teliti Apakah ada Bekas-bekas Ada tanda Yang Memberikan Tanda Bahwasannya Disana Ada dulu Bekas benteng Nah ini yang nanti Akan kita Tentu ulang Dalam Program Penelitian Lanjutan kita Yang namanya Ekspedisi Seriwijaya 2023 Nah Kalau yang tahun lalu Itu namanya Ekspedisi Seriwijaya 2022 Nah sekarang Sekarang mungkin Kita jadi Tahun 23 Yang kedua Nah dari Benteng-benteng Ini Tadi saya sudah Bilang Ada hanya Nomor 3 Dan nomor 10 Yang tersisa Gitu kan Ya ini Yang ada Di Ujung sini Nah Kalau menurut Cerita Yang dibuku Saya itu Di daerah Pulau Kemarawin Yang terjadi Perang besar 5 kali Perang besar Di daerah sini Yang paling besar Yang Temer-temer Makan pakai Meriam Pada saat itu Nah ini Lebih jelasnya Lagi Ini Yang tadi Saya bilang Ini Benteng Menguntama Benteng Bambang Mengangkagan Sini ada Benteng Rakit Untuk Melihat Musuh yang Di luar sini Mengintailah Namanya Di bawah ini Dia Praju 64 Benteng Tambak Bajo Di belakangnya Ada benteng Menguntama Martopuro Nah Kenapa Di sini Saya bilang Unik benteng Benteng ini Pak Inilah Strategi Perang Daripada Kerajaan Kalembang Dan Kesusahanan Kalembang Jambung dulu Karena kan Kota Palembang Itu ada Di sebelah Barat Cini Kota Palembang Ini Mungkin Kalau kita Lihat Lagi Pada saat Itu Tahun 1659 Itu Nah ini Kota Palembang Kota Palembang Itu namanya Kutogawang Kraton Kutogawang Nah Dulu Belum Ada Namanya Benteng Masih Kraton Kraton Kutogawang Kalau kita Lihat Bentuknya Ini Kraton Ini Berarti Ini Semacam Kota Kota Yang dikelilingi Tembok Atau Penahan Benteng Benteng Bisa juga Terbuat dari Kayu-kayu Gelondongan Juga Tapi Tapi Kalau kita Lihat Dari Katatannya Ketatannya Pemimpinan Armada Tempunya VOC Pada saat Itu Tahun 1659 Dia Menggambar Skeksa Ini Nah dari Skeksa Itu Yang kita Bisa Nalasikan Sekarang Termasuk Kraton Kutogawang Ini Yang kita Lihat Ini Kita Bisa Lihat Kalau Dari Sini Kelihatan Di rumah Penduduk Nah pada Saat Itu Agama Islam Sudah Kuat Pada Saat 1659 Di Kerajaan Palembang Terbukti Dengan Gambaran Masjid Ini Ditentakkan Ini Masjid Jadi 1659 Itu Benar-benar Di Palembang Sudah Kuat Ajaran Agama Islam Nah di Seberang Ini Kita Lihat Di bawah Itu Benteng Rumah Penduduk Dari Rakit Nah Biasanya Orang-orang Dari Luar Karena Palembang Duduk Bisa Dibilang Kota Kosmopolitan Kota Yang Terdiri Dari Berbudaya Bangsa-bangsa Dari Arab Persia India Cina Nah Mereka-mereka Ini Tidak Boleh Tinggal Di Darat Seperti Penduduk-penduduk Yang Kayak Gini Mereka Harus Tinggal Dirakit Nah Itu Adalah Taktik Strategi Dari Raja Kipalembang Zaman Dalam Dulu Nah Itulah Hebatnya Kekuatan Raja-Raja Zaman Dulu Nah Ini Namanya Dari Petrogawang Yang Pada Tahun 1659 Itu Dibakar Habis Sama POC Nah Karena Ada Sesuatu Hal Karena Dia Memaksa Meminta Apa Namanya Monopoli Usaha Ya Dan Pembalemang Tidak Memberikan Itu Dan Terjadi Intrik-intrik Karena Batavia Dulu Yang Jadi Pusatnya POC Menerima Ekspedisi Perang Itu Tahun 1659 Nah Kalau Kita Melihat Perangnya Itu Kita Bisa Lihat Dari Peta Yang Dibuat Pada Semasa Juga Peta Lafayle Palembang Dan Sumatera Peta Ini Sudah Banyak Beredar Cuma Sayangnya Peta Ini Fisiknya Sampai Sekarang Belum Ada Di Indonesia Fisik Peta Ini Masih Ada Di Eropa Di Satu Museum Di Menyerang Ini Ini Ada Pulau Pemela Pecil Sini Ini Ada Benteng Tambak Bayo Bentuknya Sudah Benteng Nah Ini Yang Namanya Kota Palembang Pada Satu Puto Gawang Yang Di Atas Kalau Di Bawah Di Sini Kelihatan Jelas Bagaimana Krapen Puto Gawang Itu Dibakar Habis Sama POC Nah Inilah Benteng Kota Benteng Yang Saya Lihat Yang Saya Pernah Saya Benteng Pertama Yang Ada Di Nusantara Tahun 1659 Itu Jadi Pada Saat Itu Berarti Apa Ya Raja Palembang Itu Sudah Lawasannya Sudah Luas Sudah Bisa Merancang Suatu Apa Namanya Suatu Benteng Untuk Melindungi Penduduk Di Dalam Kota Itu Sendiri Yang Kita Lihat Tadi Semua Penduduk Tinggalnya Di Dalam Benteng Ini Benteng Benteng Ini Baluarti Meriam Dia Ini Penduduk Tinggal Di Dalam Sini Ada Juga Yang Diluar Sebagian Di Bawah Tadi Yang Saya Bilang Bilang Lakit Rakit Adalah Bangsa Bangsa Dari Luar Bangsa Asing Kayak Eropa Cina Dari Persia Ada Macemacem Nah Disini Kita Lihat Gambaran Benteng Tambak Bayo Benteng Martau Puro Benteng Manguntama Dan benteng Benteng Yang saya bilang Tadi Ini Pulau Kemarau Jadi Untuk Mempertahankan Kuto Gawang Ini Dulunya Raja Zaman Dulu Sudah Membuat Strategi Penghadangan Di Depan Terjadi Pertumpulan Disini Dulu Nah Pada Saat Itu Memang Sudah Kondisi Tidak Memungkinkan Akhirnya VOC Bisa Masuk Ke Dalam Nah Untuk Lebih Jelasnya Bisa Dibaca Di Buku Saya Buku Perang Benteng Ini Di Buku Perang Benteng Saya Menjelaskan Secara Jelas Perang Perang Benteng Tersebut Nah Ini Kalau Kita Bisa Ngelihat Pulau Kemarau Dan Sungai Dan Sungai Musi Sekarang Visualnya Ini Ini Adalah Sungai Musi Yang Ada Banyak Kapal Kapal Tanker Tanker Ini Petam Minah Yang Di Atas Ini Kapal Kapal Tanker Yang Membawa BBM Keluar Keluarnya Kesini Ke Kiri Sini Ke Aras Sungsang Ke Aras Selat Selat Bangkai Nah Ini Sekarang Bentuk Pulau Kemarau Ini Yang Tadi Yang Saya Sayangnya Sekarang Di Sana Peninggal Dari Benteng Benteng Yang Saya Sebutin Tadi Benteng Mang Sama Benteng Magen Tidak Ada Lagi Kelihatan Sekarang Yang Ada Sekarang Yang Dijual Sama Pemerintahan Kota Sekarang Di Palembang Itu Adalah Ini Pak Disini Ada Kelenteng Disini Ada Pagoda Jadi Sekarang Itu Yang Dikenal Orang Di Pulau Kemarau Itu Hanya Ada Pagoda Dan Kelenteng Ditambah Ada Legenda Cerita-cerita Legenda Bumbun Yaitu Pangeran Cina Yang Kawin Dengan Orang Palembang Itu Yang Dijual Sekarang Sayang Sekali Padahal Sejarah Palembang Besar Sekali Di Pulau Kemarau Ini Harusnya Nanti Kedepan Insya Allah Kita Terus Sosilasikan Cerita Ini Sejarah Ini Semoga Nanti Kedepan Pemda Dan Pemerintah Pusat Juga Mengetahui Betapa Besarnya Sejarah Di Pulau Kemarau Ini Lokasi Perang Yang saya Bilang Perang Benteng Di Buku saya Di sekitar sini Yang paling besar Sungai Musini Kan besar Sungai Musini Jadi Kapal-kapal Budaya Mas Di sini Ini Tokang-tongkang Pengangkut Batu Barai Lagi Sandar Di sini Kapal-kapal Besar Ada Di belakang Apa Namanya Tanker-tanker BBM Di Pemina Ini Kalau kita Bicara Benteng-benteng Yang ada Di Sekitar Pulau Kemarau Nah Yang Sekarang Memang Sudah Nggak ada Bekas Lagi Sayang Sekali Nah Kalau kita Mau Ngelihat Benteng Yang sudah Ada Bekas Nah Ini Kita Selanjutnya Kesini Nah Ini Ini adalah Skecha Lukisan Daripada Keraton Pada saat itu Keraton Yang sebelah kiri Yang besar Itu adalah Keraton Kuto Besar Yang sebelah Kecil Yang sebelah sini Yang sebelah kanan Itu keraton Kuto Kecil Dulu Keraton Ini Ada dua Ini Jadi Keraton Kuto Besar Sekarang Jadi Benteng Kuto Besar Yang kita Lihat Sekarang Keraton Kuto Kecil Ini Sayangnya Sudah Dirubuhin Sama Belanda Pada Pada Saat itu Jadi Dirubuhin Kantor Keraton Kuto Kecil Ini Sekarang Dijadikan Dulunya Dijadikan Rumah Residen Residen Belanda Pada Saat itu Dan Sekarang Bekasnya Masih Ada Sekarang Dijadikan Museum Sultan Mahmud Badarudin Dua Yang Museum itu Dulunya Adalah Keraton Kuto Tengkuruk Atau Kuto Lamo Nah Ini Yang Sebelah Kiri Yang Sekarang Keraton Kuto Besar Sayang Sekali Karena Pada Saat Belanda Memasai Palembang Pada Saat itu Keraton Ini Diambil Alih Sama Belanda Dan Karena Belanda Tidak Punya Dana Karena Pada Tahun-tahun Itu Belanda Masih Miskin Kan Dia kan Di Eropa Pasana Habis Dijadah Sama Pratis Jadi Dia tidak punya Dana Untuk membangun Benteng Baru Akhirnya Keraton Inilah Yang Dipakai Jangan Caranya Apa Dimodifikasi Jadi Dinding Tebal Yang Di Depan Masih Dibiarin Nah Isi Di Dalam Keraton Ini Dihancurin Sama Belanda Semua Dirubuin Dibangun Baru Sama Belanda Kenapa Hal itu Kita Bisa Tahu Ini Bisa Kita Nah Ini Karena Ini Kita Dapat Data Ini Ini Data Adalah Skeksa Mengenai Benteng Keraton Kucu Besak Dan Kucu Keci Pada Saat Ada Serdadu Inggris Pada Saat Itu Yang Sempat Ada Di Sini Dia Sempat Menggambar Ini Apa Namanya Menggambar Keraton Kucu Besak Dan Kucu Keci Kita Bicarakan Lebih Lanjut Kita Balik Lagi Nah Ini Benteng Kucu Besak Yang Kondisi Sekarang Kondisi Sekarang Benteng Kucu Besak Ini Adalah Jadi Markasnya Kesedang Kesehatan Kodam Kua Soi Wijaya Jadi Dia Bersanya Disini Di belakang Sini Ada Konjokan Di belakang Ada rumah Sakit Akagani Rumah Sakit Tentara Nah Ini Bentuk Benteng Kucu Besak Yang Sekarang Padahal Dulunya Kan Keraton Yang Saya Bilang Ini Dulunya Keraton Ini Cuma Belanda Dan Sekarang Pemerintah Juga Tidak Mempergunakan Lokasi Ini Sebagai Kantor Kesehatan Kodam Ini Sekarang Kondisinya Nah Ini Kalau kita Bicara Mengenai Denah Denah Ini Di buku Saya Saya Buat Narasinya Saya Buat Apa namanya Asal Muasalnya Apa namanya Bentuk-bentuknya Dari Apa Kota-kotanya Ini Dimana Ruang Sultan Dimana Kepuncren Nah Itu Saya Jelasin Di buku Saya Di buku Apa namanya Ini Di buku Benteng Yang Saya Tulis Ini Semuanya Saya Jelasin Seperti Yang Saya Buat Ini Nah Ini 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 Denah Yang Saya Bilang Tadi Dulunya Adalah Dibuat Sama Serdadu Inggris Pada Saat Itu Mereka Karena Pada Saat Itu Dia Betapa Hebatnya Dia Melihat Kraton Kesultanan Palembang Darussalam Itu Walaupun Ada Dua Pemimpinnya Pada Saat Itu Yang Ini Adiknya Sutan Mahmud Badaruddin Namanya Husin Diauddin Tapi Mereka Dia Kagum Dengan Betapa Hebatnya Kraton Kesultanan Palembang Pada Saat Itu Nah Disini Dia Menggambar Ini Adalah Kutua Besak Yang Nomor Satu Nah Di Kutua Besak Ini Justru Dia Membuat Layout Secara Jelas Yang A Ini Kurup A Itu Disini Disebutnya Dulu Adalah Istananya Sultan Nah Ini Di Tengah Tengah Ini Istananya Sultan Ini Dulunya Nah Sebelah Yang B Yang Sebelah Kiri Itu Adalah Kepuncren Kepuncren Taman Dan Tempat Rumahnya Putri-Putri Sultan Ini Kita Lihat Ini Ada Kolam Disini Jadi Cantik Ada Kolam Tempat Mereka-Mereka Mandi Gitu Kan Nah Kalau Kita Melihat Gerbang Pada Saat Itu Dimana Di Disini Di C Gerbang Untuk Masuk Ke Keraton Yang Besar Ini Disini Ada Tangga Sultan Dulu Namanya Jadi Sultan Kalau Dia Lewat Sini Sultan Nah Di Sebelahnya Oh Ya Ada Lagi Yang D Ini Ada Pas Bahan Pas Bahan Ini Maksudnya Ini Tempat Darah D Dengan E Tempat Sultan Menerima Tamu-tamu Gitu Pas Sembahan Biasanya Ada Upeti Atau Semacam Kado-kado Atau Bawaan Ditaruhnya Disini Yang Disini Ada Ruangan Jadi Sudah Teratur Yang Disininya Nah Di Sebelahnya Itu adalah Kraton Kutolamu Atau Kutolamu Sebelum Dulu Dibangun Yang Besar Dulu Adalah Yang Kecil Ini Kraton Kutolamu Kini Nah Yang Seperti Di F Ini Inilah Dulu Istana Raja Yang Lama Sekarang Dipakai Oleh Rumah Dulu Dipakai Oleh Pangeran Ratu Putra Mahkota Nah Disini Jadi Kutolamu Kraton Ini Disebutnya Kraton Kembar Kenapa Kraton Kembar Karena Memang Bentuknya Sama Kalau Kita Lihat Di Sebelumnya Ini Ini Bentuknya Sama Sekali Ini Yang Kraton Besar Bentuk Gerbangnya Sama Yang Sebelah Kanan Juga Sama Jadi Mereka Berdampingan Itu Dulunya Sering Disebut Kraton Kembar Atau Sekarang Disebut Jangan Belanda Disebut Benteng Kembar Nah Nomor Tiga Di Belakangnya Ini Masjid Masjid Agung Yang Sekarang Ini Adalah Yang Apa Namanya Yang Ini Adalah Menara Yang Ini Masjid Agung Nah Dulu Sultan Itu Kalau Mau Sulat Jumat Kan Rame Rame Mereka Itu Bukan Naik Kendaraan Dulu Naik Perahu Jadi Mereka Nyebrang Kesini Perahu Sultannya Ada Tangga Sultan Disini Dia Pakai Perahu Kesini Ini Sungai Tengkuruk Ini Ini Sungai Tengkuruk Nah Dia Naik Perahu Terus Kesini Nah Disini Di Masjid Agung Ada Tangga Raja Khusus Untuk Sultan Bersandar Nah Kesini Jadi Setiap Jumat Kalau Dia Mau Sholat Dia Naik Perahu Dulunya Kita Lihat Dulu Karena Palembang Banyak Sungai Jadi Kayaknya Istana Zaman Dulu Kayaknya Berada Di Satu Pulau Gitu Nah Ini Adalah Sungai Tengkuruk Di Sebelah Kanan Ini Nah Di Sebelah Sini Adalah Sungai Sungai Sekanak Disini Disini Ada Sungai Sekanak Di Atasnya Ini Sungai Kapuran Jadi Istana 22I Adalah Di Satu Pulau Makanya Dulu Palembang Itu Sering Disebut Kota 20 Pulau Banyak Pulau Pulau Lain Sekitar Sini Nah Itulah Mengenai Istana Khasnya Palembang Dan Benteng Kota Besak Tadi Sudah Saya Jelaskan Adalah Buatan Belanda Bukannya Buatan Mereka Merubah Kraton Kota Besak Menjadi Benteng Kota Besak Yang Saya Belanda Tidak Punya Dana Akhirnya Kraton Dulu Digantilah Jadi Benteng Ini Kalau Yang Di Atas Dinding Ini Asli Buatan Ini Asli Buatan Sultan Kalau Yang Ini Gerbang Ini Baru Baru Dibuat Di Zaman Belanda Karena Belanda Itu Mau Masukin Kendaraan Ke Dalam Jadi Perlu Di Perlebar Makanya Ini Gerbang Ini Baru Dibuat Dulunya Gerbang Kecil Kecil Sebelumnya Kecil Kenapa Kenapa Benceng Benceng Terus Kecil Ya Ini Setelah Kita Baca Dari Denah Yang Dibuat Oleh Sedadu Inggris Pada Saat Itu Dibuat Dari Alam Dibuat Dibuat Dinding Dibuat Dari Kayu-kayu Gondongan Yang Bisa Bisa Nah Mungkin Karena Zaman Sudah Termakan Jadi Bekasnya Belum Kelihatan Saya Terang Tapi Saya Akan Ada Yang Bisa Kita Temukan Makanya Nanti Kita Akan Menitulang Kedepan Mengenai Apa Namanya Benteng Pak Sutan Mik Miknya Mati Pak Sutan Oke Lanjut Jadi Itu Bang Jadi Buku-buku Buku saya Juga Itu Dasarnya Ada Dasar Pusaka Dari Buku Berang Benceng Ide Ada 19 Ini Baru Dari Buku Dan Karya Ilmiah Jurnal Belum Lagi Dari Website Yang Saya Pakai Untuk Mengkonfirmasi Nah Itu Bang Dino Yang Bisa Saya Berikan Secara Singkat Karena Mbak Eva Sudah Ada Sebelum Mbak Ini Ada Pertanyaan Sedikit Kalau Dilihat Dari Tinas Tadi Yang Sungai Sekanak Tadi Kan Kemarin Ada Penemuan Yang Viral Itu Batu Nisan Zaman Kapan Waktu itu Pak Kira-kira Zaman Keselusanan Kira-kira Itu Di sebelah Mana Posisinya Penemuan Batu Nisan Yang Di Dalam Pasar Itu Jadi Posisi Pasar Di Pasar Tengguru Pasar 16 Itu Adanya Di Sebelah Barat Di Sebelah Kanan Lagi Di Sebelah Barat Daripada Benceng Tengguru Tadi Karena Benceng Tengguru Ini Sekarang Sudah Sudah Ada Bentuk Lagi Sekarang Benceng Benceng Ini Di Dirobohkan Sama Belak Ini Jadi Tanah Lapang Nah Sekarang Disini Berdirilah Rumah Residen Belanda Yang Sekarang Jadi Museum Sultan Badarudin Nah Posisi Yang tadi Yang Nisan Nisan Di Di Sebelah Barat Sini Ini Sungai Tengguru Nih Jadi Posisinya Di Sebelah Barat Sungai Tengguru Sini Kemungkinan Dulu Itulah Nisan Nisan Dari Bangsawan Bangsawan Dari Kesutaran Parambang Jalus Salam Komplek Mungkin Untuk Raja Ya Mungkin Dulu Ada Karena Di Sebelah Kanan Ini Kan Dulu Ada Dua Keraton Satu Keraton Di Sini Dulu Keraton Cerancangan Di Sebelah Atas Itu Ada Namanya Keraton Cerancangan Yang Di Sebelah Bawah Sini Ada Namanya Kutal Beringin Keraton Beringin Di Pasar 16 Sekarang Itu Disitu Ada Dua Keraton Ya Kemungkinan Dulu Ada Makam Bangsawan Yang disini Kalau Makam Raja Sultan Bukan disini Ada tempat-tempat Khusus lagi Menyebar Disini Ada 11 Kompet Makam Sudah Terdeteksi Sampai Sekarang Tapi Tapi Kalau Penemuan Nisan Itu Itu Adalah Kemungkinan Nisan Nisan Daripada Bangsawan Bangsawan Sultan Zaman Dulu Dan Itu Belum Selesai Juga Diteliti Sama Arkeolog Belum Selesai Masih Diteliti Terus Baitu Menarik 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 Sampai